Lampunya udah nyala Suaranya udah ada Abang gambarnya udah ada Gambarnya udah ada teman-teman ya Teman-teman kali ini saya mau memperbaiki TV LED ya TV LG 32 in Dengan kerusakan ada suara Tapi gak ada gambar ya Seperti ini Kita coba tes Seperti ini teman-teman Ini udah saya pasangin antena ya Seperti ini Lampunya udah nyala Seperti ini teman-teman Ada suara Ada gambar Tapi ini kalau disenterin Ini ada Remang-remang ya Gambar ya Coba kita Perbaiki ya Kita cek dulu dalamnya Kita bongkar dulu ya teman-teman ya Kita matiin ya Ini matiin dulu Terang ya Kita lihat dalamnya dulu ya teman-teman ya Ini serinya Kelihatan gak 32 LP 530 A ya Kita bukain dulu Kita bukain dulu baut-bautnya Seperti ini dalamnya Mesinnya Ini port supply Mainboard Ini tikon Oke kita cek dulu Ini biasanya Ini biasanya Kalau ada suara Gak ada gambar Biasanya kerusakan Ada di BL-nya ya Atau lampu belakang ini Tapi sebelum kita Bongkar panel ini Kita cek dulu aja Cek dari sini Apakah Lampu belakangnya Atau bukan Kita pake ini Ngeceknya Buat ngecek lampu belakangnya Ini Bekas Lampu Bekas lampu LED ya Dalamnya Kayak gini Drivernya Kita ambil Buat ngecek BL-nya Kita cek dulu BL-nya Ini Ini kita langsung Lockin ke listrik Seperti ini Ini ya Ke test Ini BL-nya Lihat di sini Teman-teman Kita matiin dulu Lampunya Siar Agak redup Seperti ini Matiin dulu Lampunya Ya Lampunya Nyala Mobile Kelihatan gak Teman-teman Ya Lampunya Nyala Ini cabut Mati Ya teman-teman Coba kita cek Tegangannya ada berapa Tegangannya Buat BL-nya Harusnya Ada sekitar 60 K Ini Ini Oke Kita cek Tegangannya dulu Sini Ini Kita login Ini 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 tegangannya ada 23 volt ya ini seharusnya ada ini pakai lampu BL tiga baris satu barisnya 7 ya 7 lampu atau stripnya 7 7 x 3 berarti 21 ya 21 x 3 volt ya ini yang bergabung jadi sekitar segitu ya teman-teman ya ini tegangannya ngedrop ya seperti ini teman-teman tegangannya cuma ada 23 yang dikeruskan ada di sini ada di driver lampu belakangnya atau inverternya ya ini kalau ganti segini kalau ganti satu set segini lumayan harganya terus kalau ganti spare partnya juga agak susah nyarinya teman-teman jadi kali ini saya akan mencoba modif TV ini ya untuk driver driver backlightnya pakai ini teman-teman ya bekas lampu ya bekas lampu LED ya coba coba ya seperti ini ya kita cobot dulu ini cobot ini pasang kesini di bekas lampu di bekas lampu ada plus minnya juga ya teman-teman sama kita pasang kesini plus ke plus min ke min seperti ini coba kita nyalain TV nya terlebih dahulu kita nyalain TV nya ya seperti ini nyalain itu udah nyala kita kasih antena dulu ada suaranya ya kita kecilin dulu disik oke kita lihat dari sini ini udah ada suaranya gambarnya ini yang tadi kita colokin ini ya teman-teman lihat gambarnya ya ada gambarnya temen-temen ya kelihatan ya mungkin dari kesadaran ataupun mereka menjaga ada ya jadi TV nya kita akan modif pakai ini ya sekarang kita tinggal nyambungin ini TV udah nyala pakai ini sekarang kita tinggal nyambungin nyambungin ini biar bisa otomatis ya teman-teman kalau ini kan masih dua masih dua colokan ya ini buat TV ini buat lampu ya Nah sekarang kita gimana caranya biar ini nyalanya otomatis ya sesuai nyala dengan TV ya ketika TV nyala ini juga harus nyala ya ketika TV TV mati ini juga harus mati ya teman-teman biar nggak ada kayak gini ya gimana caranya kita coba pakai ini ya ini pakai relay pakai relay 12 volt 5 kaki ya ini buat buat otomatis ini ya hidupin ini ini pengganti rangkaian ini ya teman-teman pengganti rangkaian driver lednya kita pakai kas lampu terus buat otomatisnya biar hidupnya barang otomatis biar hidup TV hidup ini juga hidup kita pakai relay ya teman-teman coba kita pasang ya ini kita perluin tegangan 12 volt terus ini tegangan AC ya coba kita pasang dulu kita pasang dulu seperti ini ini delay 12 volt ya ini teman-teman yang ini ini langsung ke sini ya teman-teman ya yang plus yang min ke min yang plus ke plus ya seperti ini seperti ini sekarang kita tinggal nyari tegangan 12 voltnya dulu ya teman-teman ya ini disini ada ground ada 12 12 ground 24 ya ini teman-teman ini nih ini ada ground 12 12 12 ground ya seperti ini yang ground atas ini ada 12 ya ini ada 12 volt bawahnya juga ini posisi TV lagi on ya seperti ini kita ngambil dari sini 12 voltnya coba kita matiin TV nya kita matiin dulu standby ya ini posisi standby teman-teman nah tegangan juga hilang ya 12 voltnya ini posisi TV standby ya jadi kita ngambil dari sini ya untuk 12 voltnya jadi kita ngambil dari sini ya untuk 12 voltnya ini buat tangangan 12 voltnya kita ngambil dari sini ini teman-teman ini teman-teman tangangan 12 voltnya di sini ya teman-teman buat groundnya biar gampang ngambilnya ini gede saya lihat teman-teman ini buat groundnya input ini terus kita butuh tegangan AC nya teman-teman ya ini buat input AC nya ini ini langsung ke stiker PLN ya teman-teman bebas ya plus min nya gak apa-apa kebalik ini input AC nya ngambil dari sini ini bebas ya ini kabarnya ini buat 12 volt ini buat ground ini buat AC ya input AC oke kita pasang ini yang buat 12 voltnya plus 12 voltnya kita pasang di sini oke ini buat groundnya kita pasang di kaki atas ya coil atas seperti ini ini input AC nya langsung dari stiker terus 220 seperti ini ini teman-teman ini ini kita sambung ke sini ke kom ya ini sambung ke kom seperti ini seperti ini terus yang satu lagi kita pasang ke sini ya langsung seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman seperti ini masanya ini 12 volt ngampir dari sini ya teman-teman 12 volt ngampir dari sini buat yang ground ngampir dari bodi bawah untuk yang dua puluhnya ngampir dari stiker ini ini cara masangnya gini ini relay 12 volt ini coil ini comb ini saklar ya ini masangnya kita cobain ya teman-teman ya oke teman-teman kita cobain ya ini rangkaian seperti ini ini ada relay coba kita cobain stackernya kita colokin bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita coba tekan power lampunya udah nyala suaranya udah ada ya apa gambarnya udah ada kita menjadi kita lihat gambarnya udah ada teman-teman ya terus saya coba balik saya coba balik saya coba balik gambarnya udah ada ini ini teman-teman gambarnya ini ini gambarnya yang ini gambarnya lalu Oke Sudah oke Coba kita matiin Setelah kalian terambut Apakah otomatis Mati Coba nyalain lagi Oke Oke teman-teman Ini rangkaiannya Dari bekas lampu Ini dari bekas lampu ya Saya pakai relay Buat driver ininya Ganti driver ini Saya pakai bekas lampu Ini bekas lampu Ini relay Buat otomatis Ini output lampu Kesini Masukin ke Lampu ya Seperti ini Ini lampu udah nyala TV juga udah oke Juga kita power Off ya Oke Fungsi dengan baik Teman-teman Coba tekan Power lagi Lampu nyala Lampu nyala Duara ada Dengerin ininya ya Relainnya ya Relainnya ya Rasa matiin Dia ada bunyi Cetek ya Oke Cetek ya Dinyalain Ada bunyi lagi Cetek ya Ini jirit ya Ini dari Bekas lampu Ini dari Ini relay Daripada kita harus Ganti Sperpot ini Caranya Sperpot Susah Kalau ganti ini Satu set Harganya lumayan Maha Oke teman-teman TV udah oke Udah oke Teman-teman ya Nyalah Bagus Oke teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya ya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, dan Jangan lupa like, comment, dan